I won't let you go, I need you from my side Halo Sobat Gamer, kembali lagi dengan kami di daftar Game ID Game Open World merupakan game yang menyediakan map yang luas serta bebas untuk dijelajahi tanpa batasan selagi masih mencakup lingkungan di dalam game tersebut guys Nah, game Open World tentunya memiliki tingkat keluasan yang berbeda-beda dan sekarang kami bakalan merangkumi berapa game Open World dengan map yang luas dan pastinya wajib banget dimainkan untuk kamu para penggemar game Open World Karena daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 7 game Open World dengan map terluas terbaik Android versi daftar game Traha Traha merupakan game MMORPG yang dirilis oleh developer Nexon pada tahun 2019 yang lalu guys Game kali ini juga mengambil konsep Open World dengan desain lingkungan yang realistis dan juga map yang luas Untuk menambah kesan nyata dari game tersebut Traha juga menyiapkan beberapa mode permainan seperti bertani, menambang, dan juga memancing guys Selain itu, kamu juga bisa mengikuti event PvP di mana kamu bisa bertarung melawan 100 player dalam satu arena yang luas dan mungkin rada mirip dengan game Battle Royale guys Di awal permainan, kamu akan disuruh untuk memilih dua jenis aliansi yang nantinya, masing-masing aliansi akan memiliki 4 klas berbeda untuk kamu gunakan guys Dan secara keseluruhan, game kali ini juga menawarkan fitur unik di mana kamu bisa berganti klas hanya dengan mengganti senyata yang kamu gunakan sehingga kamu tidak perlu mengulang saat kamu ingin berganti klas guys Don't Starve Pocket Edition Don't Starve merupakan game open world indie yang sebelumnya udah rilis di konsol dan juga PC dan akhirnya di proting untuk perangkat mobile Game kali ini menyajikan grafik kartun dengan plot yang keren serta menarik untuk diikuti guys di mana kamu bisa menemukan beragam misi untuk dikerjakan Tujuan kamu adalah untuk berpetualang menjelajahi map yang luas sambil mencari item yang dibutuhkan dengan berbagai monster yang ada di dalamnya Selama berpetualang, pemain diharuskan untuk terus menjaga 3 hal penting dari karakter yang kamu gunakan seperti heal, rasa lapar, dan juga tingkat sanity-nya guys yang mana, jika salah satu dari hal tersebut diluar kendali maka kamu harus mengulang game dari awal Selain itu, kamu juga bisa membangun benteng pertahanan dan juga semua interior yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup dari item yang kamu dapatkan selama berpetualang guys Art Survival Evolved Meskipun game kali ini sudah terbilang lawas tapi untuk kamu yang merupakan penyuka game survival sepertinya kamu wajib banget untuk memainkan game kali ini Art Survival Evolved merupakan game yang awalnya dirilis untuk perangkat PC dan juga konsol tapi akhirnya, di porting ke perangkat Android beberapa tahun yang lalu guys Meskipun di awal perilisannya game kali ini terbilang gagal karena banyaknya bug atau error di dalam game tapi untuk saat ini, Art Survival Evolved sudah terbilang jauh lebih baik Game kali ini berfokus pada sebuah pulau di mana kamu bisa menemukan beragam dinosaurus dan bertahan hidup di pulau tersebut Kamu juga bisa teming atau menangkap dinosaurus tersebut untuk dijadikan peliharaan guys Dari segi grafik, Art Survival Evolved masih terbilang realistis untuk sekelas game Android walaupun tidak serialistis game PC atau konsolnya guys Albion Online Albion Online merupakan game MMORPG sandbox multiplatform yang sekarang bisa kamu mainkan di Android maupun di PC dan game kali ini sedikit berbeda dengan kebanyakan game MMORPG pada umumnya Albion Online lebih berfokus pada pengelolaan item membangun homestead dan juga mengumpulkan resort sebanyak-banyaknya yang kemudian bisa kamu gunakan untuk membuat beragam jenis equipment guys Meskipun sudah cukup lama dirilis tapi kemarin, Albion Online sudah resmi dirilis secara global dan tentunya sudah masuk ke dalam Playstore Indonesia guys Tapi sayangnya, setelah rilis global Albion Online masih menggunakan server yang sama dengan server pertama kali perilisan mereka sehingga jangan heran jika kalian bertemu dengan player yang sudah jauh di atas kalian guys Selain itu, sistem PvP dari game kali ini juga sangat hardcore banget guys dimana ada kemungkinan saat kamu mati maka item yang kamu gunakan bisa drop secara random Lineage 2M Sebentar lagi, kita bakalan kedatangan game MMORPG Open World yang dikembangkan oleh NCSoft selaku developer dari beberapa versi game Lineage sebelumnya guys Mungkin untuk kalian yang merupakan penggemar game MMORPG Mobile pastinya, udah sering banget memainkan game MMORPG yang satu ini dengan berbagai jenis versinya Tidak tanggung-tanggung bahkan di tanggal 4 November mendatang NCSoft juga akan merilis game Lineage 2M yang juga merupakan versi lain dari game MMORPG mereka dan sekarang sedang menjalani tahap pradownload di Playstore guys Game kali ini menyajikan gameplay yang keren dengan beragam quest serta boss raid yang bisa kamu lakukan di tim kamu Dan selayaknya game MMORPG pada umumnya pemain akan diberikan fitur kustomisasi karakter yang detail dan bisa kamu temukan ketika memulai permainan Chimera Land Jika kalian pengen mencari game open world dengan map yang luas dengan grafik serta gameplay yang keren maka kalian wajib mencoba game yang satu ini guys Dari segi grafik, memang tidak terlalu realistis selayaknya game MMORPG pada umumnya di era sekarang guys tapi lebih mengusung konsep grafik game MMORPG seperti perfect board PC dan sejenisnya Di dalam game, kamu tidak hanya bisa menggunakan karakter manusia tapi juga karakter berupa hewan sehingga bakalan beda banget sama game MMORPG sepeda umumnya guys Selain itu, kamu bisa membangun tempat tinggal di dalam game tidak hanya di daratan tapi juga di dalam lautan sekalipun guys Secara keseluruhan, jika kamu mengharapkan game dengan kualitas grafik HD maka game yang satu ini terbilang kurang cocok untuk kamu mainkan tapi jika sebaliknya, jawab it banget guys Genshin Impact Jika kita membahas tentang game open world dengan map yang terluas tentu tidak lengkap rasanya jika kita tidak memasukkan salah satu game miHoYo yang satu ini guys Grafis yang ditampilkan, serta karakter yang beragam membuat Genshin Impact semakin digemari banyak orang Apalagi game kali ini juga menyajikan storyline yang begitu membuat banyak orang penasaran Di dalam game, kamu bisa mengumpulkan karakter bintang 4 hingga bintang 5 dengan berbagai elemen yang bisa kamu dapatkan dari menyelesaikan story ataupun dari gacha guys Tapi kebanyakan, pastinya harus digachasi ya Karakter yang kamu kumpulkan nantinya bisa kamu masukkan ke dalam tim yang akan menggunakan kombo elemen dalam pertarungan Di sini, kamu bisa menyelesaikan dungeon, quest, hingga hanya sekedar berkeliling map yang sangat luas guys Itulah game open world terbaikan droid dengan map terluas di tahun 2021 yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys in the next video I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus